Intro Shalom salam sejahtera para penirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini akan masuk pelajaran kelima dengan judul 7 meterai Masih dari lokasi Glora Bung Karno Senayan Saya akan bacakan sefalan yang tertulis dalam Wahyu 5 ayat 9 dan 10 Dikatakan demikian Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya Karena engkau telah disembelih Dan dengan darahmu engkau telah membeli bagi mereka Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa Dan telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan Dan menjadi imam bagi Allah kita Dan mereka akan melintas sebagai raja di bumi Ini merupakan satu review dari pelajaran minggu lalu Ketika anak domba tersebut Naik ke pelayanan bedasi surgawi di atas-atas surga Dan dialah yang layak membuka gulungan kitab Yang berisi tentang sejarah keselamatan manusia Nah, ketika pada minggu lalu kita belajar pada pelajaran pada Wahyu Pasal 4 dan 5 Maka sekarang kita akan masuk pada Wahyu 6 Yang merupakan pelajaran dari Pasal 4 dan 5 Nah, apa akhir dari pelajaran kemarin? Yaitu apa? Turunnya Pentecosa, rikucuran roh kepada murid-muridnya Sebagai awal penyebaran Injil oleh Krisus Dilakukan oleh murid-murid yang pada hari 3.000 bertobat Bahkan Wahyu Pasal 3 dan 1 memberikan kepada kita kunci Yang beri makna tujuh menerterai yang akan kita bahas nantinya Yaitu apa? Barang siapa menang? Ia akan kedudukan bersama-sama dengan siapa? Aku di atas tataku Sebagaimana aku pun telah menang Yesus dalam kalimat ini Dan duduk bersama-sama dengan Bapak di atas tatanya Nah, artinya saudara Dia ingin menyatakan bahwa ada upah bagi setiap pemenang Dan sama seperti Pius dimuliakan di tata Bapaknya Maka Pasal 7 menceritakan para pemenang Nanti itu menerai ke-7 Dan Pasal 6 Tentang pergumulan umat Tuhan yang akan dibahas Dalam 6 metra yang pertama dibuka Kita mulai Metra yang pertama ketika saudara baca Wahyu Pasal 6 dan 1 Maka metra yang pertama Kita harus ingat berdasarkan konteks kutuk dan berjalan lama Jika dihubungkan dengan tulah di Mesir Masih ingat Bahkan Yesus kira menyebutkan sebagai Empat hukuman Allah yang berat Bahkan yang lebih jelas lagi Ada juga persamaan yang cukup berat Tentang 4 metra yang pertama Dengan Matius 24 Ayat 4 dan 14 Dimana Yesus Menjelaskan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini Ingat, empat pergumulan kuda Nanti kita akan bahas Alat yang Allah gunakan untuk menjaga umatnya Tetap berada di jalan yang benar Dengan cara mengingatkan mereka Bahwa dunia ini Yang ada saat ini bukanlah rumah mereka Artinya apa? Metra ini melembangkan Apa yang akan terjadi? Pendunggang kuda tersebut Meminggang panah Dan kepadanya dikaroniakan sebuah mahkota Ini mengingatkan kita Tentang gambar alam yang lama Yang mendunggang kuda dengan sebuah panah Yang melakukan musuh-musuhnya Dengan kata lain Ketika saudara melihat Pendunggang pertama Berarti memakai mahkota Maka penglihatan Metra pertama dibuka Itu menggambarkan penyebaran Injil Yang dimulai sangat Pada saat hari Pentecostal turun Dan Kristus mulai memperluas ajarannya Dengan bergeraknya murid-murid Yesus Semua orang terpercaya ke seluruh dunia Untuk mengembarkan pekabaran Injil Bahkan secara nubuatan dikatakan Penglihatan dalam Metra pertama Berhubungan dengan pekabaran kepada jemaat di Efesus Itu menggambarkan Periode Rasul-Rasul yang mana Pada saat Injil tersebar dengan cepat ke seluruh dunia Lalu Metra kedua apa saudara Ingat warna merah adalah warna darah Dan pendunggangnya memiliki pedang yang besar Inilah yang menandai Metra yang kedua Dan diberi kuasa untuk mengambil Dami sejahtera dari atas bumi Sehingga mereka saling membunuh Nah saya ingin katakan Menurut Buku Wahyu Pasal 6 ayat 3 dan 4 Maka Metra kedua ini Menggambarkan akibat Atau sebab-menggambarkan dari penolakan Injil Yang terjadi Saat Kristus memberikan berkat rohani Lewat kemudian Injil Kuasa-kuasa kejahatan Menunjukkan perolakan yang kuat Dan sudah pasti hasilnya apa Penganiayaan Dimana banyak umat Tuhan Dia niaya Dalam konteks ini Penunggang tidak membunuh Namun dia mengambil Sejarah dari bumi Dan hasilnya apa Penganiayaan Sedangkan Metra yang ketiga Ditalian dengan perunggungan kuda hitam Yang memiliki sebuah timbangan Di tangannya untuk menimbang makanan Bahkan sebuah punggungan disampaikan Di kanan begini Secupak gandum Sejinar Dan 3 cupak jelai Sejinar Ini mengarah kepada Bagaimana inflasi yang terjadi Saya mau kasih tahu Atau informasikan Bahwa upah satu hari kerja Cukup untuk membeli makanan Untuk satu orang Untuk satu keluarga Upah seharian akan digunakan Membeli 3 cupak jelai Makanan lebih murah Untuk orang miskin Nah Ini mengambarkan Keteritian bencana Kelaparan Dimana gaji-gaji pada saat itu Atau upah pada saat itu Tidak cukup Untuk apa Untuk makan Dengan kata lain Penglihatan pada saat Metraib ketiga Dibuka ini Menunjuk pada akibat Selanjutnya Dari penolakan injil Dimana apa Akan terjadi Kelaparan Akan terjadi apa Kekacauan Jika kuda putih Melambangkan pemberitaan injil Maka kuda hitam Melambangkan tidak adanya injil Gandum dan alkitab Pelambangkan firman ala Penolakan akan injil Sudah pasti Mengakibatkan Kelaparan akan firman ala Ingat Sebagaimana yang Dibuatkan pada Metraib apa Yang ketiga Artinya apa Pasal tujuh Itulah zaman kegelapan Dimana orang Sudah tidak Memperlulikan firman Tuhan Bahkan mereka Dikatakan apa Kelaparan Kehausan Akan apa Akan firman Tuhan Sehingga Priorit tersebut Berakhir dan masuk Pada priorit selanjutnya Itu berterai keempat Kalau saudara baca Wahyu pasal 6 Ayat 7 dan 8 Nah Bedanya di Wahyu pasal 6 ayat 7 Wahyu kuda Yang ke Empat Itu berwarna Abu-abu Atau dalam bahasa Gerika itu apa Kloros Yaitu warna Dari mayat yang apa Yang membusuk Dan dikatakan Penunggangnya bernama Maut Dan Hades Atau Kerajaan Atau tempat Orang mati Nah ketika Keduanya diberikan kuasa Diberikan Power Untuk didasakan Dengan pedang Maka Kematian Kelaparan Kerah sampar Betang buas Terjadi Seperempat dunia ini Hanya untungnya Itu hanya diberikan Kepada Seperempat Dunia ini Dengan kata lain Menterai keempat Mengundang kematian sampar Itu menggambarkan Adanya apa Kelaparan rohani Akibat Penolakan firman Bahkan Banyak Dintang mereka Yang mati Bahkan Kita kenal juga Pemenangan Menterai keempat Itu mengarah Kepada Jaman Rasul-rasul Injil Tersebut-sebut Kemudian diikuti Periode Periode Ania Jaman Roma Sejak Akhir Amat Pertama Lalu Menterai ketiga Menuju kepada Periode Kompromi Dan pada Menterai keempat Ini Dengan Jaman kegelapan Jadi Jaman kegelapan Menterai keempat Setelah Pertama Pentecostal Penyiksaan Jaman Penyiksaan Roma Dan ini Jaman kegelapan Bahkan Dikatakan Inilah yang Membuat Umat Krisen Jauh Jatuh Dan Menterai kelima Pertama Ini Mengarah Kepada Ketidakadilan Umat Tuhan Diperlakukan Artinya Banyak Umat Allah Yang Setia Dan Terianya Disini Digambar Dalam Bentuk Darah Umat Allah Telah Menjadi Ketidakadilan Dan Kematian Karena Kesehatan Mereka Kepada Injil Mereka Bersuduh Kepada Allah Agar Semuanya Berlalu Bahkan Dikatakan Umat Kudus Diberikan Jawa Putih Yang Menuntun Mereka Kepada Pembenaran Dengan Kata Lain Menterai Kelima Mengelambangkan Bahwa Banyaknya Mati Martir Umat Tuhan Sebagai Tanda Penderitaan Umat Umat Allah Sepanjang Sejarah Dunia Yang Dikenal Dengan Nawa Dengan Kriode Abad Pertengahan Amaran Yang terakhir Dibuka Adalah Ketika Sudara Buka Wahyu Pasal 6 219 Munculnya Tanda-tanda Alam Yang terbuat Yang dibuat Oleh Tuhan Yang sama Dengan Apa Yang terakhir Yang terakhir Amarkan Amarkan Mati 24 E 19 30 Ingat Matahari Bulan Dan Bintang Meteor Matahari Gelap Seperti Karung Rambut Kemudian Gempa Bumi Kemudian Gempa Lisbon 17 755 Kemudian Hari Yang gelap Pada tanggal 19 Mei 17 70 Di New York Timur Dan Banyak Hal Lainnya Bisa Baca Bahkan Dikatakan Pada saat Itu Tanda-tanda Jaman Ini Mengarah Kepada Waktu Sudah Dekat Dan Sudah Tiba Pada Akhir Jaman Bahkan Dia Yang Dulu Setata Tata Alan Banyak Belembangkan Bagaimana Ketakutan Manusia Berbagai Sudut Pandang Berbagai Latar Belakang Bahkan Mereka Mengatakan Agar Gunung Batu Menimpa Karang Agar Terlindung Dari Murkah Anak Nomba Tersebut Nah Peristiwa Itu Dihar Sebuah Retorika Orang Jahat Yang Dipenuhi Ketakutan Sebab Sudah Tiba Hari Besar Mereka Dan Siapakah Yang Dapat Bertahan Artinya Inilah Tanda Akhir Dan Sebagai Kesimpulan Sudara-sudaraku Menteri Ketujuh Akan Dibuka Pada Pekan Mendata Bahwa Ketika Menteri Pertama Yang Dibuka Maka Amaran Baik Kita Untuk Bersiap Siap Untuk Menjadi Pribadi Yang Setia Kepada Siapa Kepada Tuhan Kita Yuskris Dan Mengikuti Kendak Jalan Cerap Mendeklarasikan Injil Tuhan Berkati Kita Terus Kepala Dan Berdoa Bapak Di Sorga Terima kasih Tuhan Karena Berkatmu Terima kasih Karena Pengasih Berkati Hambamu Sahabat Kami Di Tempat Ini Dan Juga Para Dibana Mereka Berada Biarlah Pejalan Sederhana Tuhan Membuka Mata Hati Kami Lebih Dekat Kepala Tuhan Dengarkan Doa Kami Terima kasih Berdoa Amen